Muda, cantik dan berbakat, mungkin itulah kriteria yang tepat untuk menggambarkan para member idol grup GKT48. Di usianya yang masih sangat muda, mereka telah memiliki banyak fans setia yang selalu mendukung karir mereka. Untuk menjaga hubungannya dengan para fans tetap terjalin harmonis, para member GKT menyapa langsung fans mereka melalui Handshake Event yang diadakan hari minggu lalu di sebuah mall daerah Kuningan, Jakarta Selatan. Jadi hari ini kita lagi ada acara Handshake Event, di mana kan kemarin ada penjualan CD Koi Suru Fortune Cookies, nah hadiah itu adalah Handshake Event ini secara individual, jadi satu orang bisa langsung handshake sama member yang diinginkan dengan membeli CD yang teater version. Hai, Mbiza Insert. Sekarang aku lagi ada di acara Handshake Festival GKT48. Nah, seperti yang udah-udah nih, semuanya pada ngantri GKT48 fans buat salaman sama member-member dari GKT. Sekarang aku lagi ada di belakang boothnya Melody. Nanti kita mau wancara nih satu orang, seperti apa sih rasanya salaman sama Melody. Cuma 10 detik loh durasinya, nanti ya. Nah, Mas sini, kita mau wancara dulu. Mas, salaman sama siapa tadi? Melody. Rasanya, ya gak bisa diokapkan dengan kata-kata. Karena dia dilihat dari usaha kerasnya. Dia juga sebelum yang lain ini udah terkenal di Jepang. Dia ikut-ikut video klipnya EKB. Dari pagi. Dari jam 10. Iya. Iya, iya. Halo. 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 Saya yang. Mas, selamat. Semoga nanti ingin jadi. Iya, enggak. Iya, enggak. Asyik. 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 Terus ya, semangat. Asyik. Dadah. Nah, itu tadi pemirsa salah satu ekspresi dari fansnya Melody. Nah, nanti saya penasaran deh, pengen ikutan juga nih, ngantri salaman sama Melody. Yuk, ikutin yuk. Nah, pamirsa inset sekarang saya udah ada di antrian giliran saya yang salaman sama Melody. Boleh liat antriannya panjang banget. Yang buat salaman sama Melody. Halo Melody. Aku mau tanya-tanya sedikit nih, durasinya berapa lama buat salaman? Biasanya kalau misalnya satu tiket itu 10 detik. Untuk paham cek itu enggak dilepas. Iya, enggak dilepas. Kenapa di pas 10 detik? Emang dibatas, karena kan kita juga yang ngecek banyak juga. Terus jadi dibatas per tiketnya 10 detik gitu. Dari tadi kan kayaknya banyakannya cowok tuh. Iya. Gimana tuh pendapatnya cowok? Wajar sih ya, kalau misalnya kita kan cewek nih, sebagai idola cewek, pasti fansnya banyak cowok gitu. Jadi ya maklum. Tapi kalau sekarang sih udah mulai banyak cewek juga. Tadi juga kan ada ya, nah fans apa yang cewek juga udah banyak. Fans di Katie yang cewek juga udah mulai banyak. Karena kita juga, teater juga ngadain ladies and kids juga. Jadi khusus cewek sama anak kecil. Ada yang istirah nggak salaman tapi sambil ngapain gitu? Enggak sih, paling kalau misalnya salaman, dia biasanya salaman, aduh gimana ya, paling dia grogy. Kalau enggak, ada yang nyanyi-nyanyi, ada yang apa ya, ngotek kalau misalnya. Ada yang tadi juga ada yang hampir nangis ya, kata aku jangan nangis dong, semangat gitu. Ada yang, te kalau misalnya aku, apa, jangke nih, jangke suite nih, tambahin ya tiket apa sih, stikernya. Ini kan dikasih stiker kalau habis salaman. Oh iya, aku lebih yang satu gitu. Buat Melody, selamat bersalaman lagi. Kayaknya masih banyak yang ngantri. Aku boleh dong minta stikernya? Boleh. Tak hanya dapat bersalaman langsung dengan idolanya, sister group AKP48 ini juga memanjakan fans mereka dengan menjual berbagai macam makanan yang dibuat langsung oleh tangan mereka. Kebetulan hari ini kita jadi dikasih kesempatan untuk bikin JKT48 booth, jadi kita di sini bisa jualan apa yang kita ingin jual gitu ke mereka gitu, dengan nama-nama yang lucu gitu. Kita semua seneng-seneng aja nih, ini pokoknya apa namanya, ya apa yang kita bisa lakuin. Kayak ada yang bisa masak, ada yang bisa nyajikan minuman, semua kita lakuin sih. Sekarang kita sih lebih pakai yang langsung cepet-cepet aja, karena kita butuh cepet di sini ya. Jadinya kita ya gampang-gampang, tapi tetap enak ya. Ya, jadi sekarang kita lagi ada yang check even, terus kita ngadain jualan di booth juga. Nah ini ada tim J sama tim K gitu. Nah ini boothnya tim J, kita ada jualan di Nusam, sama Orange Juice, Guava Juice, sama Ngo Juice. Jadi saya dan teman-teman hari ini lagi nyiapin kentang buat fans yang sudah pesen. Agak ribet sih, tapi ya dijalani dulu aja. Kita bikin ini supaya memeriahkan acara juga, supaya apa sih yang namanya, fansnya bisa lebih dekat sama kita dan ngeliat kita tuh reaksinya gimana kalau kita lagi masak. Campe sih, tapi seru, seru banget. Selama seminggu mempersiapkan acara khusus untuk para GKT48 fans, semuanya terbayar dengan kehadiran penggemar mereka yang membanjiri mall pada hari itu. Siapannya kita udah seminggu. Iya, semingguan lah kira-kira. Gak nyangka sih, seneng banget. Kan kita baru pertama kali gak ada yang acara handshake event yang kayak gini. Biasanya kita gak ada yang di teater doang gitu. Tapi sekarang di acara besar, terus banyak juga ternyata yang datang. Pasti kita seneng banget lah. Ternyata gak cuma di venue aja ya, tempat acara berlangsung. Di sini pun semua heboh. Nabila, Nabila, Nabila. Melodi, Melodi. Yang persikita pada ngefans sama Nabila. Itu yang sebelah situ katanya. Udah punya anak dua padahal. Betul. Yang sebelah sini istrinya dua tetap juga sama Melody suka gitu ya. Luar biasa banget. Keren. Oh my God. Nyesel gak ada di sana. Iy, banyak 10 detik tapi ada yang lama banget. Itu dua tiket mungkin dia. Eh, tapi kita bikin kayaknya seru nih. Iya, nanti pemirsa juga harus dinantikannya ada insert. Insert, handshake. Kemungkinan yang masuk akan gini. Sorry. Karena udah jombok semua. Iya kan? Kakek-kakek nini-nini. Yaudah lah, tapi keren banget. J.K.T. sukses terus ya.